oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali channel 893 kali ini sama bos hardy pemilik carry carry 1000 tahun berapa pak tahun 84 jadi kali ini kita akan coba kuras air radiator tadi udah coba kita tambah berhubung udah kotor jadi kita sekarang akan coba kuras itu di bawah apa pak ini tutup pembuangan nah jadi tutup pembuangan dulu di di kuras ya di kuras selang selang masukin masukin sini selangnya masukin sini oke langsung di kuras radiatornya bos ini mesin liat bersih banget ya ini mantap kering bos bersih 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 terus di hidupin ya pak ya di hidupin ya tater langsung on sampai bersih sampai bersih sampai bersih bersih langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya ditutup lagi ditutup lagi ditutup lagi pembuangannya di bawah ya pembuangannya ditutup lagi langkah selanjutnya di stater blank terus di stater blank iya lebih bersih biar lebih bersih on oke 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 mantap mantap keran di off ya keran di off masih bawah dibuka lagi ya dibuka lagi keran dibuka oke nah itu di bawah ditutup ditutup lagi ini bening ya ini bening 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 ah udah dingin ini mah jadi tahapan berikutnya apa pak tahapan berikutnya nanti setelah dingin kita cek busi sama penyetelan delco oke busi berarti ya ini sama setel ini delco sama busi mantap biar pengapiannya stabil kembali busi kita cek lagi kemudian delco nah jadi gini kan prosesnya tadi yang awal ya proses awal nih proses awal ngebuang yang ini apa ya panas ya yang disarang di sarang tawon di radiatornya itu dibuang full jadi kotoran tuh keluar semua nah ini udah gak ada ya pak ya ini udah gak ada udah kosong nah selanjutnya di sumbat bawah ya di sumbat bawah masukin air baru tergantikan yang baru masuk ke engine dari engine keluar lewat suang ini menuju jadi bertukar jadi bertukar air intinya kenapa tadi dihidupin supaya sirkulasi gitu jadi yang bersih masuk kesini yang kotornya kesana tadi jadi dibuang jadi sirkulasi dulu intinya mengganti ganti apa air bersih air yang dari sini kesedotkan sini nih jadi bersih ini ini keluar sono gitu sip lah sip 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 jadi oke jadi ada macam-macam cara sih gitu ya jadi ini untuk prosesnya berarti ini proses ini selesai pak selesai mantap ini bro hardy mekanik kita klasik mesinnya juga jadi mesin carry itu udah di upgrade apa aja pak ya di permajaan dari ganti piston ganti katuk dan bagian-bagian lainnya siap siap permajaan permajaan siap oke jadi itu saja untuk video kali ini tentang bagaimana cara menguras air radiator supaya bersih maksimal supaya dingin lagi ampere gak naik full terima kasih semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh